Tindakan pencurian memang terjadi di semua negara di dunia. Dan biasanya yang dicuri itu barang-barang dengan nilai tinggi dan berharga, seperti dompet berisi uang, ponsel, perhiasan, atau kendaraan agar bisa dijual maupun menjadi hak milik. Namun siapa sangka, dalam beberapa tahun terakhir ini, ada aja orang yang mencuri barang-barang yang sepintas tak terlihat berharga. Kira-kira apa saja ya, inilah barang yang mungkin dianggap tak berharga, tapi tetap dimaling juga versi on the spot. Sekilas, aksi pencurian memang kerap menargetkan kendaraan seperti motor ataupun mobil. Namun beberapa waktu lalu, ada sebuah insiden pencurian di mana pelaku mencuri ban atau velg mobilnya saja. Iseng benar sih? Aksi pencurian ban mobil sempat viral setelah warga mengunggah videonya ke media sosial. Dalam video tersebut, terlihat mobil sudah dalam kondisi hilang velg ban bagian kanan belakangnya. Pelaku pun hanya menyisakan lima buah baut dan mobil diganjal Batako. Pelaku yang tak lama setelah kejadian tertangkap mengaku bahwa velg dan ban mobil hasil curiannya itu dijual kepada tukang rongsokan yang lewat di depan rumahnya dengan harga 200 ribu rupiah. Padahal harga pasaran satu buah velg tersebut bisa mencapai 8 juta. Di Cikarang, pelaku mengatakan membutuhkan waktu 20 menit untuk mencopot velg dan ban mobil yang sedang diparkir. Namun anehnya, aksi kriminalnya tak diketahui petugas parkir yang berada di sana. Padahal pelaku membawa dongkrak. Ternyata maling ban dan velg tak hanya terjadi di Indonesia, namun juga marak di berbagai dunia. Di Amerika contohnya, sebuah dealer mobil semat melaporkan 20 mobilnya kehilangan ban dan velg setelah semalaman dipajang di lapangan parkir. Bahkan kejadian ban dicuri di area rumah pun tak jarang terjadi. Wah, kalau begini mah harus pasang alarm buatan ban juga nih. Menjadi fasilitas publik yang sangat vital bagi masyarakat, seharusnya keberadaan jembatan dijaga dengan baik oleh semua penggunanya ya. Tapi ada aja orang yang iseng ambilin bagian jembatan untuk dijual. Salah satu kasus yang paling mengejutkan adalah tertangkapnya seorang pria karena mencuri besi penopang seorang madu pada tahun 2009 silam. Pelaku mencuri 7 ton besi yang dibawanya dengan mobil pikap. Waduh, bikin susah aja nih yang begini-begini. Setelah penyidikan, pelaku akan menjual besi-besi tersebut hanya dengan harga Rp3.200 per kilogram. Nilai uang yang tak seberapa itu tak sebanding dengan resiko kecelakaan yang mungkin terjadi ya. Tidak hanya di Indonesia, di Rusia pun terjadi pencurian yang berhubungan dengan jembatan. Di wilayah Artik Murtmaks, sekelompok orang diketahui memperteli jembatan kereta api dan mencuri struktur logam jembatan sepanjang 23 meter dengan berat 56 ton. Menurut perusahaan lokal yang memiliki struktur bangunan tersebut, mereka mengalami kerugian sebesar Rp600.000 atau lebih dari Rp130.000.000. Belum diketahui siapa pelakunya, namun benda-benda logam yang dicuri ini diduga dijual ke penadah besi rongsokan. Hanya beberapa waktu setelah diresmikan pada Maret 2019, jembatan Siak 4 harus ditutup karena ratusan bau jembatan hilang akibat dicuri. Jembatan harus ditutup karena dinilai membahayakan pengendara yang melintas. Walau sebagian orang menganggapnya tak begitu berharga, namun baut-baut yang hilang ini berpengaruh terhadap kekuatan jembatan. Apalagi baut-baut di jembatan yang hilang itu tidak serta-merta dapat dibeli di pasar, melainkan harus dipesan khusus. Selain baut, ternyata jumlah material lainnya seperti lempengan besi, kabel, dan penang alpetir juga dikabarkan hilang dicuri. Wah, kebangetan banget nih maling-maling. Pelaku yang berusia 18 dan 26 tahun berhasil ditangkap dan mengaku hasil curian diri jual pada pengepul besi. Mirisnya, ternyata uang tersebut digunakannya untuk membeli narkoba jenis sabu dan bermain game judi online. Enaknya orang begini, dia apa ini pemirsa? Banyak orang yang harus mengelus dada ketika harus kehilangan benda yang terlihat tak berharga, namun penting ini. Hari gini, ternyata banyak orang yang resek ngambilin lampu di jalanan bahkan di depan rumah pemirsa. Seperti video ini yang memperlihatkan pelaku pencurian lampu di jembatan. Menggunakan besi panjang, pelaku dengan tenang mengambil lampu jalanan, dan kemudian pergi menggunakan motor. Waduh! Sedangkan orang-orang ini dengan tega mengambil lampu penerangan di depan rumah dan toko. Buat apa sih lampu diambilin? Mau dijual lagi, mas. Dengan modus berteduh, pengendara motor ini diam-diam melakukan hal nista. Setelah mengamati sekeliling, tiba-tiba mas ini berdiri, mengambil lampu, dan memasukkannya dalam tas. Wah, sungguh terlalu. Seorang oknung karyawan PT KI di era operasi 9 Jember diduga terlibat pencurian besi bantalan rel kereta api. Bersama beberapa orang pelaku lainnya, munisi yang terlibat aksi pencurian ratusan batang besi bantalan rel kereta api di Banyuwangi. Tepatnya di antara stasiun Kali Setail dengan stasiun Temuguru. Namun belum kelar melakukan aksi pencurian, munisi dan komplotannya dipergoki warga yang langsung menyerahkannya ke pihak kepolisian. Selain di Banyuwangi, Polres Waikanan bersama Reskrim Polsek Belambangan Umpu di Lampung juga menangkap tiga orang yang diduga pelaku pencurian besi rel kereta api. Pelaku mengambil besi rel kereta api yang telah terpotong berukuran panjang sekitar 2 meter. Namun aksinya saat membawa besi rel seberat 30 ton itu, kemudian dapat diketahui polisi setelah ada laporan masyarakat. Petugas pun langsung mengamankan ketiga pelaku tanpa perlawanan. Dari pengakuan pelaku, mereka bisa mendapat uang jutaan rupiah jika besi-besi itu dijual ke penada. Tidak mengerti sama pola pikir maling satu ini, barang seperti tisu toilet aja bisa diembat juga loh. Mengendap-ngendap di malam hari, seorang pria di Utah, Amerika mengambil gulungan tisu toilet yang belum diambil pemiliknya di sebuah teras rumah. Kira-kira buat apa tuh tisu-tisunya mas? Kalau ini terkait corona, merebaknya penyebaran corona di Hong Kong membuat kawanan perampok berjumlah 3 orang mencuri 600 gulungan tisu toilet dari sebuah supermarket Februari lalu. Dengan mengancam petugas menggunakan pisau. Gak main-main loh, walau cuma gulungan tisu, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Hal ini juga disadari oleh banyaknya warga yang menganggap tisu toilet sebagai barang langka di tengah serangan corona. Di China, banyak warga senior yang mengambil tisu dari toilet umum secara berlebihan hingga dianggap pemerintah kota sebagai sebuah pencurian. Bahkan untuk mengantisipasi hal ini terjadi, beberapa lokasi menggunakan teknologi pemindai wajah untuk mereka mengambil tisu agar mudah dikenali dan dilacak ketika melakukan pencurian. Waduh, bisa gitu ya?